Oke halo teman-teman, selamat datang di channel Kodit Onion dan di kesempatan kali ini karena sudah ada di penghunjung tahun 2022 ya Kita ada di bulan Desember dan ini aku ketika buat videonya di tanggal 22 bulan Desember tahun 2022 Wow spesial juga ya, 22, 12, 20, 22 Oke dan di kesempatan kali ini aku mau ajak kalian buat sharing ya Dimana karena memang series Chainsaw Man itu cukup hype banget meskipun ketutup sama Bochie The Rock juga ya kemarin rankingnya di anime yang ongoing Tapi disini aku mau ngomongin tentang beberapa figure yang menurutku rekomendasi untuk kalian beli di tahun 2023 nanti Yang mana kalian bisa menabung dulu duitnya, bisa ngumpulin dulu duitnya dan semoga ketika kalian melihat video ini kalian bisa menentukan pengen beli figure yang mana Kalau misalnya kalian duitnya unlimited, duit works gitu ya, duitnya bayang banget yaudah lah kalian beli semuanya aja karena semuanya itu bagus-bagus Tapi kalau misalnya duit kalian itu limited dan dipakai buat kebutuhan lain juga disini, ini nih aku mau kasih rekomendasi beberapa figure yang mungkin cocok di kantong kalian yang sekiranya bakal keluar di tahun 2023 Kayak gitu, langsung aja yang pertama kita Oke ini sekarang kita sebenarnya ada di websitenya Kill ya Karena memang disini cukup konkret banget, disini tuh ada beberapa figure dari serisnya Chainsaw Man Yang menurutku harganya itu masih masuk akal ya, masih murah dan ya sepadan lah, apa yang kalian bayar itu sesuai dengan apa yang kalian dapat Kayak disini ada seris dari Lumi, Lumi, Lumi Nasta figure ya, ini dari Sega kalau nggak salah, oh iya bener dari Sega Dengan harganya Rp340.000 kalian bisa dapatkan Denji ini tanpa adanya Dioramanya ya, cuman Denji aja, Denji dan tiang penyangganya ini kalau harusnya sih Kemudian ada banyak sih disini ada seri, ini juga siapa namanya, Hayakawa Aki dari Taito juga Pokoknya keluaran figure pabrikan keluaran Taito, Sega, Banpresto, itu biasanya range harganya sekitar Rp300.000an sih Cuman ini kayaknya harganya udah mulai naik ya, jadi Rp350.000an gitu, Rp300.000 sampai Rp800.000an Kemudian ada ini juga, nah ini yang aku bilang tadi ya, keluaran Taito Ini ada si Power, cuman kalau disini kalian lihat mukanya agak-agak apa ya, kurang oke lah Cuman dengan harga Rp350.000 kalian mendapatkan figure seperti ini Kalau gambarnya ini sesuai dengan wujud aslinya ketika rilis, ya itu menurutku worth it aja Karena memang ya memang segitu harga figure, meskipun mukanya mungkin ada yang agak kurang mirip dan lain sebagainya Ini juga masih dari keluaran Sega ya, Taito Tingginya itu mungkin sekitar 2, nggak sampai 20 cm kali ya Ya mungkin sekitar 20 cm-an lah Aku nggak pernah punya figure keluaran Sega yang seperti ini soalnya Oh iya ini udah ada nih, ada tulisannya ternyata 22 cm Nah itu dah, ini bajunya bagus sih si Powernya, cuman mukanya agak kurang ya Ada, dia lucunya ada pet kucing yang di bawah nih Tapi jujur mukanya memang agak kurang sih ya Tapi ya dengan harga Rp290.000, apa yang kalian harapkan ya kan Karena memang figurnya murah-murah Nah kemudian ada beberapa lini dari Furyu juga, masih dari Furyu juga Ini adalah Nuddle Stopper, figure Makima Ini tuh sebenernya kalau kalian suka banget sama, apa namanya Kayak semacam Pop Me gitu ya Pop Me kan ngerebusnya harus dikasih air, diseduh, terus ditutup lagi tutupnya Nah ini, Makima kalian dudukin di atas, bukan kalian dudukin Kalian taruh di atas tutup Pop Me-nya itu sendiri Kita sebut merek lagi Nah ini namanya juga Nuddle Stopper Fungsinya buat, ya ngebantu kita Buat, nge-matengin mie-nya gitu ya Sambil nungguin mie-nya mateng, kita ngeliatin Makima gini Aku sih gak akan beli sih sebenernya Cuman kalau kalian taruh di meja juga bagus-bagus aja sebenernya Ini harusnya kita dapet Makima-nya aja ya Gak dapet sama kursinya Tapi aku gak tau deh, kalau misalnya ternyata dapet sama kursinya juga Aku kurang paham ya Kemudian, tadi kalau gak salah itu yang Nuddle Stopper gak cuman Makima aja deh Kayaknya ada yang Denji juga kayaknya Nah ini nih ada nih, ada Denji juga Nuddle Stopper ya Kalian bisa pilih Makima atau Denji Tapi kok lebih mahal yang Denji ya Kayaknya tadi ya Makima tadi 290 gak sih Dan ini masih pre-order, ini pre-order gak sih? Udah, udah rilis ya? Oh ini udah rilis guys Oh enggak anak, ini Ini rilisnya Desember tapi datangnya Januari-Februari Ini seharusnya udah rilis di Jepang sih Tapi jadi gak masuk list untuk mainan tahun 2023 yang tak bikin ya harusnya ya Nah berikutnya kita menuju ke statue yang lebih mahalan dikit lah Oke sekarang kita ada di website-nya My Figure Collection Disini tuh sebenernya lengkap banget temen-temen Disini tuh kalian bisa nemuin figure-figure yang isu Kayak draft-draft gini tuh sebenernya masih isu ya Gak tau kapan keluar dan bahkan masih belum ada Ini tuh masih kayak di pameran Pameran mainan Dia cuman ngemunculin si pabrikan mainannya ini Cuman ngemunculin siluetnya aja Tapi masih belum ngemunculin produknya Itu juga dibahas juga disini Dan disini tuh cukup lengkap ya For your information Kita intermesu dulu bentar Kalau misalnya kalian menuju ke homepage-nya MyFigureCollection.net Kalian scroll di bawah ini pasti selalu ada foto-foto dari Penghobi figure yang fotonya tuh Bagus banget disini mereka pasti pamer foto-foto disini Ini juga banyak banget figure on the wig Figure on the mount Dan banyak banget lah pokoknya foto-foto figure bagus disini Dan yang paling penting itu adalah sebenernya ada disini Item on fire Disini tuh itemnya cukup menarik sih sebenernya Item-item yang selalu Apa namanya Menjadi pusat perhatian Penghunjung atau pemilik akun di website ini gitu ya Disini tuh kan akunnya ada banyak nih Ada yang jualan juga Tapi lingkupnya global Jadi kalau misalnya jual beli Ya dari Misal bisa dari Singapura Dari US Atau dari Australia gitu-gitu Macem-macem lah Dan disini tuh uniknya adalah pasti kalian bakal lihat satu wajah yang sangat Beberapa wajah nih Beberapa wajah yang sangat tidak asing Misalnya kayak Saber disini tuh pasti nongol terus Karena dia selalu on fire terus Kemudian disini tuh semua cewek semua Tapi cuma ada beberapa cowok Yaitu disini adalah Levi Dan mas-mas ini yang aku gak ngerti dia ini Siapa sebenernya ya Dari apa namanya Dari linik figur apa dari anime apa Aku gak tau juga Yang jelas ini kayaknya figur agak Arrow gitu Atau gimana Aku gak tau juga Yang jelas ini bagus Dan ini tuh selalu Cukup update ya figurnya Beberapa figurnya cukup update Dan pasti muka-mukanya tuh Ya ini-ini aja figurnya Atau mungkin nanti bakal ada figur yang Tergantikan juga Yang jelas disini tuh pasti ada Tubi Pasti ada Miku Kemudian pasti ada Saber Pasti ada Makisekurisu Makisekurisu ini dari dulu Selalu nongol disini Oke kita balik lagi Menuju ke figur Lini Chainsaw Man ya Bagi lagi disini Kalian bisa search aja Disini kalian klik Chainsaw Man Nanti keluar Figur-figur Chainsaw Man Yang bakal keluar di tahun ini Ataupun yang udah keluar Ataupun yang masih gosip Yang pertama dari Statue Mahal Yang cukup besar Dan Harganya mahal Ini ada dari Lini Shibuya Scramble Figure Pabrikanya Alpha Satelit Distributornya E-Stream Harganya 27.000 Yen Atau mungkin sekitar 3 juta Lebih kali ya Ada Produk limitednya juga sih Ini yang 27.000 Yen Ini Apa namanya Yang limited harusnya ya Kemudian Karakternya Dia dapet Nyako Sama Power Nyakonya ini Harusnya yang bagian Limitednya Kita liat aja Ini tuh Scene dimana Si Denji Menagih hutangnya Kepada Si Power ya Karena Kalau gak salah Udah ditolongin Atau apa gitu Aku lupa Ya kalau gak salah Pokoknya udah Nolongin Power Power kan nawarin Fan service ya Disitulah Dan disinilah Kejadian itu Berlangsung ya Lengkap sama Toiletnya Cuman Gak ada ruangannya ya Cuman Lantai sama Toilet duduk ini aja Dengan pose Power yang Ya Seperti di anime Ini menurutku bagus Dia dapet kucing juga Kucingnya lucu banget Dan emang Kucingnya Kucingnya si Power Ini emang Gembul banget Gini ya Kawaii banget Kucingnya Entah kenapa Aku lebih suka kucingnya Daripada Figurnya ya Tapi Kalau disini Menurutku Muka dari si Power Ini Keren banget Dia Muka Arrownya Dapet Kemudian Tingkat kemiripannya Menurutku sih Cukup oke Tapi Entah kenapa Catnya ini Kayak Ini kayak Terlalu Merah gitu Tapi gak lu juga Itu mungkin Karena cahaya juga Bisa jadi Dan disini Bisa dilihat Sculp Atau Iya ini Sculpnya Sculp dari Angka 6 Ini Terlihat cukup Jelas ya Keren banget Bajunya Detail bajunya Keren banget Muka powernya Keren Dan ini Harusnya Yang versi Eksklusifnya Dapet Kucing Keren Keren Harganya Tapi gak Keren Harganya 3 jutaan Dan ini tuh Skala 1 banding Berapa sih Gak ada skalanya Tidak ada skalanya Kalau gak salah sih 1 banding 7 ya Oh ini Ada skalanya Dimension 1 banding 7 Disini ada ukurannya Juga cuy Ya disini ada Akurannya juga Atau mungkin Ini ukuran Boxnya Kali ya Gak sih Harusnya Ini ukuran Asli Ini skalanya 1 banding 7 Figure Power Keren banget Yang pasti Harganya 3 juta Lebih 3 juta 200 300 500 Berikutnya Masih Dari Sibuya Scramble Keluaran Dari Alpha Satellite Juga Dan Distribut Surahnya Aestream Harganya 40 Gila sih Aku liat Harganya Udah mau Wah Gila Ini Ini Duitku Berapa Bulan Satu Tahun Ini Masih Gini 42 42 42 Itu Mungkin Sekitar 4 4,8 Juta Atau Hampir 5 Juta Mungkin Ya 4,5 Juta Mungkin 4,5 Juta Dengan Figur Denji Sepertujuh Kita liat Lebih dekat Tapi emang Keren banget Ini kalian Gak cuman Dapet Denjinya Kalian Juga Pasti Dapet Dioramanya Diorama Ini Kalau gak Salah Denji Ketika Awal Awal Dia Menjadi Jensowman Ketika Awal Dia Diselamatin Sama Pochita Ketika Pochitanya Udah Meninggal Ini Keren Keren Dan Dari Segi Promo Video Promo Fotonya Dia Juga Niat Ini Pencahaya Pokoknya Dia Mainin Lightning Sama Ngefoto T Dari Segi Pandang T Fotografi Itu Keren Banget Kalau Jadi Kalau Dipromo Seperti Ini Asli Keren Yang Limited Dan Explosive Kita Dapat Pochitanya Sepertu 7 Juga Ukurannya Sama Cuman Gak Bakal Bisa Dipegang Sama Deji Karena Poslenya Deji Lagi Seperti Ini Gak Mungkin Pegang Pochita Tapi Ini Disini Kalau Kita Lihat Matanya Gak Kelihatan Ya Matanya Harusnya Kayak Ada Matanya Matanya Bulat Warna Kuning Atau Apalah Ini Keren Banget Seriusan Bercak Bercak Darahnya Cat Cat Ini Terlihat Sangat Nyata Makanya Dia Lebih Mahal Dari Power Tadi Kisaran 3 Juta Ini Harganya Lebih Bisa Sampai 5 Juta Dan Ada Durama Zombie Yang Kepala Sama Tangannya Sobek Di 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 Hancurin Sama Den Ini Wah Gila Ini Censel Keren Detail Darah Bercak Darah Itu Detail Banget Ini Empat Kayaknya Memang Cukup Worth it Kalau Harganya 4.000 Kalau Aku Disuruh Milih Antara Denji Sama Si Siapa Power Tadi Aku Lebih Milih Denji Lebih Beli Denji Ini Karena Dia Pasti Besar Banget Karena Ini Ada Di Di Dioramanya Dan Wah Ini Cepratan Cepratan Darahnya Keren Harusnya Clear Part Nah Berikutnya Kita Ada Di Keluaran Dari Fnex Masih Dengan Power Dia Berpose Dengan Senjata Darahnya Yang Terbuat Dari Tubuhnya Dia Sendiri Harganya 31.000 Yen Sekitar 3.000 3.500.000 Harusnya Ini Keluaran Dari Furyu Wow Keluaran Dari Furyu Wow Keren Kupikir Furyu Itu Pabrikan Mainan Yang Ngeluarin Mainan Dengan Range Harga Di 300.000an Ternyata Enggak Aku baru Tau Sekarang Kalau Furyu Ngeluarin Mainan Yang Cukup Mahal Ukurannya Sama Sepertujuh Dia Dapet Diorama Jadi Ukurannya Harusnya Sama Kayak Power Yang Duduk Di Toilet Tadi Tapi Dia Dapet Diorama Berperang Merah Merah Darah Dia Senjata Senjata Darah Dia Ini Kalau Aku Lihat Sekilas Mukanya Keren Ini Lebih Bagus Muka Yang Ini Daripada Yang Di Toilet Tadi Kalau Aku Rilis Bulan 10 Tanggal 31 Tahun Depan Dari Fnex Fnex Wait Contoh Mat Fnex Klasifikasinya Fnex Ya Company Dari Furio Tetap Dia Rilisnya Bulan 7 Mas Masih Ada Waktulah Buat Nabung Buat Kalian Mau Kalau Misalnya Nabung Pengen Beli Main An Ini Terus 10 31 Ini Apa Jogol Rilis Bulan 7 Cuman Aku Gatau Yang Ini 10 31 Aku Gatau Angka Apa Dia Aku Gatau Bahasa Jepang Cuman Gomen Gomen Tapi Yang Jelas Disini Terlihat Cukup Besar Keren Keren Ini Cuman Figurnya Clean Tidak Pose Dia 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 Lagi Pose Mau Gelut Tapi Berpose Bukan Literally Yang Pengen Gelut Beneran Dia Udah Ngeluarin Senjata Senjatanya Cuman Berpose Aja Gak Kayak Yang Pengen Gelut Beneran Bahkan Baju Sama Baju Celana Mukanya Semuanya Masih Bersih Clean Gak Ada Bercak Darah Sama Sekali Dan Itu Dengan Harga 3 Juta Menurut Kukup Worth it Kalau Dari Power Yang Tadi Sama Power Yang Ini Aku Lebih Milih Power Yang Ini Yang Di Toilet Tadi Cuman Entah Kenapa Aku Gak Begitu Cocok Berikutnya Masih Dari F Next Kita Ada Figure Pochita Pochita Ini Sebenernya Dia Ukuran Sepersatu Yang Pasti Dia Besar Banyak Mungkin Sebesar Bantal Gitu Atau Mungkin Lebih Besar Dan Harganya Cuman 23 Ribu Yen Guys Jadi Sekitar 2 Jutaan 2 Juta 500 Kalian Tapi Yang Jelas Dia Bakal Berat Diongkir Kalau Ukuran Sepersatu Berat Bang Astaga Tapi Dia Bisa Oh Mungkin Dia Ya Gak Sebesar Lututnya Kalian Juga Ini Perbandingan Orang Yang Tinggi 170 Dengan Mainan Pochita Sepersatu Ini Aku Tadi Pengen Lihat Dia Rilis Tahun Bulan 7 Juga 2023 Fabrikannya Furyu Juga Sama Furyu Keren Keren Ya Ternyata Ya Ini Lininya Fnex Terus Sadi Aku Mau Ngomong Apa Lupa Oh Si Pochita Ini Ada Artikulasinya Jadi Dia Bisa Diposein Duduk Gini Cuman Mungkin Cuman Diputer Puter Bagian Kakinya Aja Kali Ya Sudah Oh Oh Ini Ini Kakinya Bisa Di Ini Kakinya Bisa Di Apa Namanya Bisa Digerak Gerakin Kedepan Kebelakang Gitu Doang Sih Tapi Ini Serusan Bagus Barat Harganya 2,5 Jutaan Besarannya Oh Bagian Oh Pochita Ternyata Bagian Pantatnya Seperti Ini Kayak Yang Di Nindoroid Kurang Begitu Jelas Dan Ini Pendek Banget Dia Si Bagian Chainsaw Emang Sependek Ini Kalau Di Anime Gimana Emang Pendek Gini Aku Lupa Atau Dia Bisa Memanjang Dan Mendek Gitu Aku Agak Gak Sadar Juga Itu Tentang Figur Figur Yang Statue Atau Yang Statue Atau Figur Yang Menurutku Mahal Dan Aku Rengok Menyak Kalian Buat Beli Di Tahun 2023 Oke Next Kita Ada Di Lini Figur Yang Berartikulasi Yaitu Dari Lini Figma Next Sontori Ini Ada Figma Denji Sebenernya Udah Pernah Aku Bahas Juga Aku Bikin Videonya Juga Komparasi Figma Dan Lain Lain Ini Figma Denji Rilis Di Bulan 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 7 Juga Banyak Banget Ya Figur Yang Rilis Di Bulan 7 Astaga Dengan Harga 13800 Atau Sekitar 1 Juta Lebih 1,2 Sampai 1,3 Sampai Ya 1,3 Jutaan Harganya 1,3 Juta Kalian Bisa Dapatkan Figma Denji Yang Udah Pernah Aku Bahas Juga Di Videonya Dengan Muka Denji Yang Menurutku Agak Kurang Oke Tapi Dia Yang Jelas Dapat Muka Denji Dapat Pochita Aksesorisnya Banyak Dan Bisa Digerakin Cuman Minusnya Dia Adalah Bersih Banget Figurnya Tidak Ada Kotor Kotor Yang Kita Tau Yang Mana Kalau Misalnya Mainan Action Figure Chainsaw Men Itu Harusnya Agak Kotor Darah Bercak Darah Gimana Gitu Kayak Gore Gitu Tapi Ini Bersih Bagus Dia Dapat Muka Denji Meskipun Mukanya Agak Kurang Oke Kalau Misalnya Yang Limited Kalian Bakal Dapat Roti Kesukaannya Denji Kemudian Kalau Ada Figma Denji Kita Juga Ada Figma Power Harganya Sekitar 9800 Lebih Murah Daripada Figma Denji Karena Mungkin Aksesorisnya Lebih Sebenernya Sama Sama Aja Sih Aksesorisnya Cuman Kayak Terlihat Lebih Sedikit Yang Figma Power Ini Figma Power Juga Pernah Aku Bahas Di Video Sebelumnya Dan Ini Menurutku Sebenernya Bagus Ketika Belum Ada Penantangnya Ketika Yang Ngeluarin Artikulasi Mainan Si Power Cuman Figma Ayah Menurutku Figma Bagus Mukanya Udah Lumayan Better Daripada Denji Cuman Sayangnya Disini Muka Power Gak Ada Muka Yang Kayak Ngeliatin Kecantikannya Dia Mem Semua Astaga Dia Dapat Aksesoris Beberapa Peralatannya Dia Kayak Pisau Ada Hammer Juga Tapi Gak Dilihatin Di Web Nya Entah Kenapa Gak Dilihatin Ada Pisau Hammer Terus Tali Clean Artikulasinya Standar Figma Sebenernya Dan Karena Dia Dapat Kucing Jadi Menurutku Lucu Cuman Sayang Mukanya Yang Ini Agak Kurang Oke Sih Entah Kenapa Kayak Kurang Oke Sih Harganya 9000 Berapa Tadi 9800 Mungkin Sekitar 950 Sampai Satu Jutaan Dia Rilis Di Bulan 8 Setelah Denji Rilis Baru Si Gacing Rilis Siapa Namanya Power Itu Puan Kalau Nggak Delay Biasanya DSC GSC Juga Suka Delay Keluaran Max Factor Oke Berikutnya Kita Ada Di Lini Viguarts Mini Sebenernya Dulu Bandai Pernah Ngerilis Lini Yang Namanya GB Arts Cuman Entah Kenapa Nggak Dilanjutin Lagi Sama Bandai Disini Ada Lini Viguarts Mini Disini Ada Lini Viguarts Mini Saingannya Entah Kenapa Gitu Lini Viguarts Mini Dengan Harga Yen Ya Kita Anggap Tidak Rp3.000 300.000 320 Sama 350.000 300.000 Kalian Bisa Dapetin Satu Satu Ya Ini Harga Satu An Satu An 300.000 Dengan Nggak Ada Artikulasinya Mirip Sama Nendo Ruit Kita Cek Dulu Yang Denji Seperti Apa Ini Lini Viguarts Mini Dulu Tuh Sebenernya Bagus Bandai Ngeluarin Nini Cibi Arts Cuman Nggak Dilanjutin Lagi Entah Kenapa Mungkin Peminatnya Sedikit Kali Ya Ini Sebenernya Kalau Dibilang Lucu Si Lucu Ya Tapi Entah Kenapa Nah Ini Lengkapnya Ada Disini Entah Kenapa Aku Lebih Memilih Nindoroid Karena Aku Nggak Pernah Punya Viguarts Ini Juga Besarnya Seberapa Yang Jelas Ini Kayaknya Si Kayaknya Aku Cuman Menganggap Dia Itu Nggak Lebih Besar Daripada Nindoroid Kepalanya Kalaupun Misalnya Dia Lebih Besar Daripada Nindoroid Dan Harganya Lagi Kalaupun Besar Kepalanya Lebih Lebih Atau Seukuran Lah Sama Nindoroid Harusnya Dia Mereka Ini Bakal Lebih Tinggi Daripada Nindoroid Kalau Nindoroid Kan Cibi Pendek Tapi Kalau Ini Nggak Dan Harusnya Dia Nggak Cukup Lengkap Ini Lengkap Baket Malah Menurutku Kalau Segini Aja Udah Lengkap Ini Kita Ada Denji Dan Harusnya Dia Nggak Bakal Bisa Berdiri Tanpa Bantuan Stand Base Ini Yang Di Scene Opening Jalan Di Trotowar Harusnya Dia Akan Wajib Pake Stand Base Ada Artikulasinya Cuman Kayak Maju Depan Belakang Doang Terus Habis Itu Tangannya Mungkin Digini Gini In Doang Terus Diganti Ganti Dengan Pose Tangan Yang Lain Mukanya Cuman Satu Ya Ini Ya Btw Cuman Satu Ekspresi Muka Aya Oke Kalau Kita Udah Lihat Denji Berikutnya Kita Lihat Yang Waduh Ini Kalau Di Back Ternyata Cukup Lama Juga Oke Kita Lihat Yang Power Bentar Kita New Tap Aya Convey Namanya Convey Bukanya Enggak Tau Ya Kalau Di Apa Ini Di Anime Kobenichan Kan Kalau Masalah Aki Ada Himeno Dan Ada Makima Makima Ini Cukup Bukanya Sebenernya Kalau Dibikin Sadis Gitu Keren Power Kita Lihat Dia Dapet Kucing Lagi Power Ini Kayak Wajib Dapet Kucing Wajib Ada Kucing Kalau Hidup Power Oke Dapet Opsional Tangan Berbeda Opsional Tangan Biasa Sama Menggendong Kucing Bisa Oke Lagi-lagi Cuma Satu Ekspresi Muka Harganya Sama 3000 Dan Rilisnya Juli Tahun 2023 Yang Denji Tadi Rilis Tanggal Berapa Aku Lupa Juga Gantar Disini Ada Gak Kayaknya Harusnya Rilisnya Sama Semua Oh Ini Juni 2023 Oh Berarti Beda-beda Rilisnya Kemudian Ini Kobenichan Ini Lucu Seriusan Dia Cuma Dapet Dua Tangan Cuy Dua Opsional Tangan Udah Gitu Aje Dan Harganya Sama Semua 3000 Yen Astaga Boya Kalau Misalnya Aksesorisnya Kalau Yang Power Tadi Kan Dia Masih Dapet Kucing Dapet Dua Opsional Tangan Juga Tapi Dapet Kucing Boya Ini Lebih Murah Gitu Dan J Tadi Dia Dapet Tangan Begini Kan Tangan Narik Platok Chainsaw Ya Ini Menurutku Cukup Oke Dengan Harga 3000 Yen Apakah Aki Dapet Pedang Dia Dapet Tangan Pose Kon Kemudian Dapet Tangan Untuk Megang Rokok Gak Dapet Kore Udah Gitu Doang Astaga Gak Dapet Pedang Kecewa Agak Kurang Worth Sepertinya Kalau Kalian Pengen Beli Yang Cibi Cibi Beralih Ke Indoor Aja Cuman Karena Memang Ini Harganya 3000 Yen Apa Yang Kalian Harapkan Dengan Harga 3000 Yen Timen Senpai Dia Dapet Rokok Dua Tangan Oksinal Tambahan Tangan Kiri Dapet Apa Dung Tangan Kiri Tadi Pegang Rokok Tangan Tangan Kanan Gak Dapet Apa Apa Tan Kananya Cuman Satu Ya Wow Lead Sekali Bandai Harganya Rilisnya Mei 2023 Jadi Memang Rilisnya Setiap Bulan Satu Terakhir Ada Makima Makima Dengan Pose Tangan Membunuh Orangnya Ya Sudah Oh Tangannya Bisa Ditaruh Di belakang Oh Makima Tangannya Bagus Banget Dia Ada Beberapa Oksinal Tangan Bentar Kita Bedah Dulu Tangan Pose Ini Pose Ngebunuh Orang Di depan Tangan Biasa Relax Gini Kan Oke Dua Pasang Nah Tangan Yang Belakang Ini Masih Sama Tangan Pose Yang Tadi Kayak Masih Pas Sama Dua Pasang Dan Ini Tangannya Cuma Dimajuin Sama Aja Tangannya Dua Pasang Gak Dapat Apa Pas At least Kasih Inilah Kasih Apa Namanya Permen Lollipop Atau Apa Jadi Kita Ada Yang Dengy Versi Ini Juga Dengy Versi Chainsaw Juga Tidak Sih Tidak Ini Dia Di sebelahnya Ini ada SHF Kita Ngomongin Juga Ini Desember 2002 Ini Sudah Rilis Cuy Tinggal Kalau Misalnya Kalian Preorder Atau Mungkin Cari Preordernya Segera Cari Mungkin Bulan Depan Bakal Ada Di Toko Kesayangan Kalian Ini Dapat Dua Opsional Tangan Tambahan Jadi Dapat Dua Pasang Tangan Dan Dapat Pochita Pochitanya Ada Dimana Btw Aku Gak Tau Aku Gak Lihat Pochita Atau Ada Di Denginya Ini Dapat Dua Opsional Tangan Aja Jadi Dapat Dua Pasang Tangan Tangan Menggenggam Biasa Sama Tangan Yang Kayak Gini Oke Menarik Daripada Denji Yang Ini Kayak Mending Denji Yang Chainsaw Aja Terus Gak Ada Coba Kita Lihat Denji Yang Ini Dikit Dia Dapat Pochitanya Gak Ya Denji Yang Ini Dapat Pochita Ini Rilis Desember Juga Sebenarnya Cuman Oh Rilis Enggak Rilis Dead Juli 2023 Wait Juli Kayaknya Paling Akhir Denji Juli 2023 Ya Bener Dia Dapat Pochitanya Juga Mahal Di Pochitanya Sih Dia Meskipun Aksesorisnya Kayak Gak Ada Gitu Tangan Kanan Kiri Ya Tapi Dia Dapat Pochita Sama Sih Dapat Dua Pasang Tangan Dapat Dua Pasang Dua Pasang Tangan Dan Ya Gak Bisa Nanti Muka Juga Tapi Dia Dapat Pocita Oke Selanjutnya Kita Menuju Ke Pop Up Parade Masih Keluaran Dari Good Smile Company Disini Webnya Spesial Good Smile Info Pop Up Parade Dot En Atau Slash En Disini Itu Banyak Baget Figur Bagus Tapi Yang Kita Fokus Cuman Ke Chainsaw Main Sementara Kita Lihat Denji Ini Harusnya Kayaknya Udah Release 2023 Apakah Kamu Masuk List 2023 Denji Oh iya dong Release Date 2023 Oke Yang pertama Ada Denji Dengan Menarik Pelatuk Dia Ini Kenapa Di belakangnya Ada Kaleng Kaleng Benuman Bayunya Cat 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 Keren Ini Kayak Setting Gitu Cat Cat Nya Keren Gradasinya Bagus Oh Ini Tadi Emang Karena Kena Lampunya Juga Tapi Kalau Kita Lihat Yang Mode Terang Gini Emang Kayak Ada Gradasi Gradasinya Gitu Cat Bagus Postenya Gini Doang Dan Ini Statue Tingginya Disini Dijelasin 17-18 Sentimeter Lebih Pendek Daripada Yang Mainan Yang Lebih Murah Tadi Yang Seris Furio Sega Taito Kayak Gitu Gitu Tadi Kan 22 Sentimeter Ini Cuman 17 Sentimeter An Aje Dia Ada Base Tapi Harusnya Tanpa Base Harusnya Bisa Berdiri Sendiri Keren Mukanya Bagus Cakep Dan Muka Melet Ini Berbenar Kelihatan Mirip Mirip Sama Denji Accurate Banget Harganya Sekitar 4.800 Atau Sekitar 500 500 Sampai 600 Kalau Misalnya Kalian Ada Duit Lebih Daripada Kalian Beli Yang Taito Tadi Atau Sega Kalian Spend Kesini Aja Karena Memang Hasil Jadinya Lebih Bagus Top Paradise Berikutnya Ada Yang Denji Versi Chainsaw Disini Denji Versi Udah Berubah Tingginya Sama 17 Sampai 18 Sampai Mungkin 17 Itu Oh Ini Dia Agak Bungku Gini Bukan Bungku Agak Mundur Ke Belakang Gini Jadi Jadi Jatuhnya Tingginya Mirip Mirip Aja Kalau Misalnya Dia Berdiri Tegap Harusnya Lebih Tinggi Atau Mungkin Dia Berdiri Tegap Gila Situ Lidah Nah Ini Maksudku Kenapa Figma Gak Bikin Bercak Darah Seperti Ini Bahkan Di Nendor Bekas Chainsaw Ada Bercak Darah Kenapa Figma Gak Bikin Itu Yang Sangat Disayangkan Ini Poselnya Kayak Gini Dia Ada Base Nggak Bakal Jatuh Juga Terus Lidahnya Keluar Ini Lidahnya Panjang Bagus Detailnya Cakep Gradasi Warna Bajunya Kayak Gak Ada Harus Kayak Ini Bajunya Putih Doang Terus Yang Paling Keren Di Chainsaw Ini Bekas Karat Atau Darah Ini Keren Barat Harganya Berapa Harganya 4800 Sama Rilis Bulan 4 Juga Sama Jadi Mereka Rilis Barengan Tapi Yang Kalian Dapat Cuman Mainan Yang Ininya Aja Kalian Nggak Bakal Dapat Diurama Batu Batunya Ini Oke Menurutku Bagus Meskipun Mungkin Nggak Ada Bola Matanya Disini Kayak Nyala Lampu Kuning Atau Hizonya Gitu Berikutnya Kita Ada Power Jadi Cuman Sementara Kayaknya Cuman Ngeluarin Power Sama Denji Aja Power Ini Rilisnya Bulan 5 Jadi Setelah Denji Harganya Sama 4800 Sekitar 500 Ribuan Sorry Sampai 600 Bajunya Kayak Kelihatan Kotor Gitu Power Ini Ngingetin Aku Sama Meme Big Brain Barang Parang Kocak Tapi Karakter Power Ini Memang Mem Kita Gunakan Otak Kita Sosok Pinter Power Padahal Kamu Gak Sepintar Itu Oh Ternyata Ini Cuman Lightning Jadi Kayak Bajunya Kotor Kotor Tapi Ternyata Kalau Yang Foto Clean Biasa Putih Bersih Bajunya Ini Mukanya Accurate Mirip Bet Entah Kenapa Aku Lebih Suka Yang Pop Up Parade Kalau Kalian Cari Figur Berartikulasi Mending Lari Ke SHF Nanti Bakal Kita Ngomongin Juga Tapi Kalau Kalian Cari Power Yang Mukanya Bagus Harga Di Bawah 1 Juta Ya Ini Pop Parade Tingginya 17 Sampai 18 cm Memang Lebih Pendek Daripada Yang 22 cm Tadi Keluaran Taito Atau Sega Sega Tapi Yang Jelas Mukanya Lebih Mirip Yang Ini Dan Dia Postenya Cuman Gini Doang Ini Kalau Kalian Pajang Di Meja Meja Kerja Kalian Meja Komputer Keren Oke Kita Balik Lagi Ke Produk Bandai Dan Sekarang Ada Di SAV Guards Power Dan SAV Guards Denji Sudah pernah Aku Bahas Juga Di Video Sebelumnya Dan Kita Ngomongin Yang SAV Guards Denji Dulu Ini Sebenernya Gak usah Diyomongin Panjang Lebar Ini Sudah Worth it Banget Kalau Misalnya Kalian Ada Duit Under Satu Juta Mau Beli Mainan Denji Yang Berartikulasi Sudah Span Kesini Aja Buruan PO Sebelum Pre-ordernya Ditutup Atau Ini Sebenernya Sudah Ditutup Si Eh Gak Tau Ya Ditutup Atau Belum Pokoknya Buruan PO Sebelum Kalian Kehabisan Apa Namanya Mainan Ini Kayaknya Bakal Harganya Bakal Naik Kalau Misalnya Dia Release Dan Ya Aku Takutnya Bakal Jadi Permainan Ini Permainan Harga Aja Dia Keburu Seller Seller Pada Close Orderan Karena Banyak Order Gitu Ini Bagus Banyak Ada Bercak Bercak Darah Aku Pernah Bahas Di Video Sebelum Ya Aku Ngomong Terus Kayak Dan Detailnya Bagus Yang Aku Suka Dia Bisa Bentar Foto Yang Tadi Dung Nah Yang Aku Suka Dia Ada Beberapa Opsional Tangannya Ada Tangan Menggegam Dan Tangan Kebuka Kayak Gini Itu Keren Banget Niat Banget SAF Kalau Bikin Mainan Kayak Gini Harganya Berapa Harganya 7100 Mungkin Sekitar 700 Sampai 800 Ribuan Release April 2023 Banyak Banget Ya Mainan DG Yang Release April Untuk Umur 15 Tahun Ke Atas Wow Oke Karena Memang Kayaknya Yang Bagian Chainsaw Ini Tajem Jadi Kalau Misalnya Kalian Ngemain Harus Hati Hati Ada Beberapa Mainan SAF Yang Memang Tajem Ada Aku Pernah Kalah Berikutnya Ada Si Power Yang Versi SAF Figuard Harganya Lebih Murah Daripada Harga Figma Tadi Yang 9000 Ini Harga 7700 Harganya Lebih Murah Release Bulan Juni Tahun 2023 Jadi Release Dan Ini Lebih Accurate Bajunya Karena Memang Agak Kebuka Dikit Jaketnya Mukanya Sebenarnya Gak Mirip 100% Enggak Tapi Better Untuk Dari Skala Figur Berartikulasi 1x12 Itu Better Yang SAF Daripada Yang Figma Menurutku Jadi Kalau Kalian Spend Duit Daripada Spend Duit Ke Figma Mending Spend Duit Ke SAF Aja Tapi Kalau Kalian Lebih Suka Atau Kalian Figma Garis Keras Yaudah Ke Figma Aja Gak Apa-apa Karena Figma Menurutku Juga Ya Gak Bagus Bagus Banget Apalagi Kalau Misalnya SAF Gak Keluar Dia Bakal Terlihat Bagus Gitu Eh Maksuduku Gak Jelek Jelek Banget Apalagi Kalau SAF Keluar Dia Bakal Ini Keren Barat Harganya 7000 Tadi 7700 Mungkin Sekitar 800 Ribuan Gak Tau Kalau Hoki Bisa Dapat Yang 770 780 Kayak Gitu Yang By C Gitu Datengnya Gak Lama Kayak Gitu Nah Yang Terakhir Yang Menurutku Sangat Wajib Gak Sangat Ya Gak Gimana Wajib Itu Udah Sangat Yang Menurutku Sangat Sangat Worth Buat Dibeli Dan Bagus Buat Kalian Koleksi Adalah Di Lini Nendoroid Tapi Sebelum Keling Nendoroid Kita Coba Lihat Di Lini Plamax Ini Lini Figure Lini Model kit Dari Goodsmall Company Sebenernya Aku Tidak Merekomendasikan Ini Sebenernya Cuman Kita Lihat Aja Dulu Ini Jadi Kalian Harus Ngerakit Dulu Dan Rakitannya Itu Udah Ada Cat Jadi Kalian Harus Gunting Ngamplas Kemudian Ngerakit Mereka Perpart Perpart Gitu Untuk Menjadi Satu Figure Yang Menurutku Mukanya Makima Disini Itu Gak Jelek Jelek Banget Juga Cuman Kayak Ini Bagus Ini Ini Bagus Mukanya Lumayan Mirip Tingkat Kemiripannya Bisa Dibilang Mungkin 80% Tapi Entah Kenapa Emang Muka Makima Itu Agak Susah Banget Ya Digambar Yang Kali Tapi Menurutku Ini Udah Cukup Mirip Harganya Dia Ada Di 7000 Wow 7700 Yang Cukup Mahal Untuk Seukuran Mokit Ukurannya Tidak Ada Ukurannya Bentar Aku Mencoba Cari Ukurannya Berapa Oke Gak Ada Ukurannya Asumsikan Ini Mungkin Sekitar 17 Sampai 18 Sampai Mungkin Seukuran Sama Si Pop Up Parade Gak Cuman Makima Disini Juga Ada Bentar Makima Rilis Di Bulan Apa Tadi Aku Lupa Bulan 6 Gak Cuman Makima Disini Juga Ada Si Power Power Harganya Kita Lihat Dulu Berapa Sama 7700 Dan Power Rilis Bulan 5 Dia Rilis Duluan Oh Ini Apersimut In 200 MM Jadi Sekitar 20 Centi Jadi Lebih tinggi Dari Papa Parade Pantesan Dia Lebih Mahal Cuman Masalahnya Kita Harus Ngerakit Dulu Dan Mukanya Mem Banget Si Power Eh Dia Dapet Senjata Tomba Dan Setauku Model kit Dari Goodsmall Company Bahannya Bagus Seriusan Mungkin Kalian Gak Perlu Tapi Semua Model kit Harus Diamplas Aku Gak Paham Juga Tapi Seumur Hidup Aku Pegang Apa Namanya Model kit Dari Goodsmall Company Yang Baru Baru Itu Menurutku Banyak Bagus Empuk Gitu Jadi Gak Model kit Bandai Yang Agak Keras Gini Lebih Empuk Somehow For no reason Kayak Lebih Empuk Gitu Lebih Keren Jadi Pegang Itu Lebih Eksklusif Emang Kerasa Lebih Mahal Jadi Itu Tadi Ya Ini Kalian Harus Ngerakin Dulu Motong Partnya Ngebersihin Terus Ngerakin Jadi Power Jadi Kayak Gini Menurutku Mukanya Lumayan Daripada Disini Ada Nindoruit Nindoruit Denji Sama Power Ini Kan Udah Release Yang Belum Release Tinggal Nindoruit Aki Makima Dan Kobeni Kita Close Dulu Close Juga Yang Pertama Adalah Nindoruit Aki Yang Kalian Wajib Beli Lini Mainan Apa Namanya Mainan Chainsomen Yang Menurutku Wajib Beli Salah Satunya Nindoruit Kenapa Ini Aku Taruh Di Akhir Karena Memang Bagus Karena Memang Ini Aku Menyarankan Prioritaskan Kalian Untuk Beli Ini Dulu Tapi Kalau Misalnya Kalian Tidak Suka Yang Model Cibi Gini Gak Usah Dibeli Cuman Ini Preferences Masing Ini Opini Pribadi Juga Harganya 6200 Mungkin Sekitar 650 Sampai 700 Ribuan Release Bulan 6 Dan Kita Lihat Aki Ini Dapat Pedang Yang Figuarts Mini Tadi Gak Dapat Pedang Harganya Dua Kali Lipat Si Figuarts Mini Tadi Dan Dia Dapat Pedang Kemudian Pedangnya Bisa Dibuka Juga Dapat Opsional Muka Yang Lain Juga Dapat Rokok Dapat Wow Apple Ya Opsional Mukanya Seperti Biasa Tiga Dapat Tangan Tangan Juga Sama Kayak Yang Figuarts Mini Tadi Sorry Dan Yang Jelas Dapat Stand Base Dan Kita Bisa Nge Posein Mereka Seperti Di Opening Song Kayak Gini Lucu Seriusan Ini Wajib Sih Bagi Kalian Yang Meng Husbu Aki Aki Hayakawa Cuman Aku Gak Tahu Di Episode Berikutnya Dia Masih Hidup Atau Nggak Nih Aku Belum Baca Makanya Juga Tolong Jangan Dispoiler Kemudian Berikutnya Ada Makima Salah Satu Karakter Yang Menurut Kau Wajib Juga Ada Karena Memang Tujuan Denji Ada Di Organisasi Itu Adalah Cuman Makima Seorang Harganya 6200 Mirip Mirip Sama Ya Sama Ya Harganya 6200 Dua Kali Lipat Lagi Dari Harga Figuarts Mini Rilis Nya Bulan 6 Kemudian Udah Itu Lagi Kita Lihat Makima Sekitar 650 Ribuan Lagi Kali Makima Dapet Ekspresi Muka Ini Keren Baket Seriusan Ini Lucu Baket Muka Yang Kayak Gini Ini Muka Teasing Dia Dapet Muka Senyum Muka Teasing Beberapa Sinal Tangan Dan Muka Serius Muka Serius Kayak Mau Ngebunuh Orang Keren Dapet Dapet Base Yang Kecil Yang Bulat Kayak Gini Di bawah Yang Ini Kemudian Dapet Base Yang Gede Juga Nando Aki Tadi Dapet Base Yang Kecil Tiga Buat Denji Sama Power Juga Oh Dia Ada Yang Versi Gak Pake Jacket Dan Ada Yang Versi Pake Jacket Wow Keren Bukan Nah Ini Yang Kubilang Tadi At least Makima Dapet Permen Lollipop Yang Di Figuarts Mini Tadi Itu Gak Dapet Dapet Muka Tiga Dia Ya Keren Tangan Nunjuk Kemudian Tangan Di Belakang Tangan Kayak Gini Tangan Yang Di Belakang Sama Tangan Gininya Kayak Sama Tangan Yang Ini Sama Ini Kayak Sama Ini Cuma Kita Gak Dilihat Di Belakang Seperti Apa Rambut Dikuncir Gak Dilihat Versi Belakang Tapi Kayak Ini Cuma Satu Model Aja Kunci Rambut Oke Terakhir Adalah Nindoroid Kobeni Ini Lucu Jadi Harganya Lebih Murah Somehow 5900 Mungkin Karena Memang Aksesorisnya Lebih Dikit Tapi Rilisnya Bulan 7 Dia Rilis Paling Terakhir Kalau Gak Salah Pasti Dapet Tiga Muka Juga Nindoroid Pasti Dapet Tiga Muka Biasanya Oke Muka Amerta Muka Biasa Muka Kayak Mulut Kebuka Dan Dapet Pisau Dapet Pistol Juga Udah Itu Itu Aja Beberapa Sinal Tangan Dapet Kaki Tambahan Gak Ini Kayaknya Gak Dapet 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 Satu Kaki Neko Sikali Ya Pantes Dia Harganya Lebih Murah Karena Memang Menurutku Aksesorisnya Lebih Sedikit Juga Gak Dapet Base Yang Bulet Dia Gak Dapet Base Yang Bulet Tapi Tetap Worth It Untuk Di Untuk Di Koleksi Ini Apa Nih Tulisnya I'm 20 The Devil I Contract With Is A Aku Belum Baca Manganya Juga Jadi Aku Gak Tahu Contract Setannya Dia Sama Apa Kayak Something Oke Jadi Itu Dia Teman Yang Terakhir Adalah Nindoroid Chainsaw Men Dan Menurutku Itu Cokok Worth Buat Kalian Beli Itu Aja Di Video Kali Ini Aku Udah Ngomongin Mainan Denji Mainan Chainsaw Main yang Bakal Keluar Di Tahun 2023 Menurut Kalian Kalian Pengen Yang Mana Dan Kalian Mau Spend Duit Buat Beli Main Yang Mana Komen Aja Di Bawah Kalaupun Misalnya Duit Kalian Terbatas Ya Beruntuk Kalian Yang Nonton Video Ini Jadi Semoga Lebih Berfaedah Dan Duit Kalian Di Apa Namanya Di Prioritasin Buat Beli Mainan Yang Mana Jadi Kalau Misalnya Duit Kalian Banyak Ya Udah Beli Aja Semua Makanya Tadi Yang Mahal Itu Tadi Aku Taruh Di Awal Awal Karena Emang Bagus Juga Tapi Menurut Kau Ini Karena Mungkin Preferences Masing Masing Aku Lebih Suka Nindoroid Jadi Nindoroid Ini Cukup Hampir Mendekati Kata Wajib Buat Suka Chainsaw Man Dan Kalian Pengen Beli Mainan Chainsaw Man Di Tahun 2023 Thank you Baik Buat Teman-teman Udah Nonton Yang Udah Like Comment Subscribe Thank you Baik Comment Aja Di Bawah Kalian Pengen Mainan Yang Bye